CDP, yang secara harfiah berarti, perempuan pekerja seksual, adalah makhluk yang menyerupai campuran penyihir dan vampir. Makhluk ini populer dalam cerita rakyat di wilayah sekitar Sungai Godavari, di India. CDP diasosiasikan dengan Devadasis, gadis-gadis yang dipersembahkan kepada Dewa Kuil, terutama kepada Dewa Betal, salah satu perwujudan siwa. Pada dasarnya, Devadasis adalah profesi yang terhormat, di mana mereka menghormati para Dewa dan sering dipersunting oleh para bangsawan. Namun sejak India dijajah oleh pihak asing, yang membuat para raja, yang merupakan para pendukung Devadasis kehilangan kekuasaan mereka, profesi Devadasis kehilangan sponsor dan posisi terhormamat di masyarakat. Mereka terpaksa menjadi pekerja seksual demi menyambung hidup. Hal ini yang membuat mereka diasosiasikan dengan CDP. Terkadang, CDP dianggap sebagai salah satu bentuk andet atau makhluk yang bangkit dari kubur, dan kembali untuk membalas dendam. Perempuan yang meninggal secara tidak wajar, seperti saat melahirkan atau bunuh diri, dan para pekerja seks, dapat menjadi CDP setelah mereka meninggal. CDP digambarkan sebagai wanita cantik yang tidak menggunakan pakaian, dan menunggangi harimau di malam bulan purnama. Dia akan memilih sebuah rumah, dan pintu rumah yang tertutup itu terbuka secara ajaib, dan CDP masuk dalam keadaan tanpa busana. CDP membacakan mantra kepada penghuni rumah, membuat mereka tertidur lelap. Dia kemudian menghisap darah semua pria dari jari kaki mereka. Beberapa tradisi mengatakan, bahwa CDP hanya menghisap darah dari lelaki terkuat di rumah. Pendapat lain mengatakan, bahwa CDP hanya memangsa pria yang tidak disukainya. Di pagi hari, korbannya akan terbangun tanpa mengingat kunjungan CDP. Kejantanannya akan melemah dan dia akan merasa seperti sedang mabuk. Jika ia tidak mendapat pertolongan, CDP akan muncul kembali. CDP juga melakukan hubungan seksual dengan korban yang sedang tidur, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya perselingkuhan di benak istri korban. Hal ini menghancurkan keharmonisan rumah tangga, mengakhiri cinta dan kepercayaan dalam keluarga. CDP memangsa energi kesedihan dan rasa sakit yang diakibatkannya. CDP bahkan mungkin juga mencabut lidah korbannya, dan langsung membunuhnya. CDP juga dapat menimbulkan luka pada kulit dan menusukan tongkat ketubuh laki-laki tersebut, yang akan terbakar seperti api. Menurut legenda, untuk melindungi rumah dari CDP, rumah tersebut harus disucikan dengan mantra, dupa, ikon dan benda suci. Jika seorang pria selalu merasa lelah, dia harus mencari pertolongan medis, kemudian melakukan ritual penyucian, agar CDP tidak datang kembali dan terus memangsa energinya. Terkadang, CDP menanggalkan pakaian dan berubah menjadi harimau, yang memiliki salah satu kaki belakang, yang masih berupa kaki manusia dan menyerang para pria di hutan. Perujudan ini dikenal dengan nama murulupuli yang berarti, harimau mempesona. Jika pria tersebut berani membalas serangan CDP dengan senjata tajam, makhluk tersebut akan melarikan diri. Jika seseorang mengenali wujud harimaunya, CDP akan mengambil wujud aslinya, dan berpura-pura sedang menggali akar di hutan. Demikian cerita kita tentang makhluk mitologi CDP, yang berasal dari wilayah sekitar sungai Godavari di India. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah menyaksikan Shed Story, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!